Halo assalamualaikum sahabatku bertemu kembali bersama saya Anurby87 dan pada kesempatan kali ini kita lagi mengecek api serana jebakan api serana yang ada di samping kiri saya itu lor nah itu jebakan yang kita pasang lor dan akan kita cek kondisi di dalam apakah sudah ada madunya ataukah sisirannya kering dan ataukah ada predatornya ikuti terus sampai kita membuka setup sampai selesai lor jangan lupa dukung terus channel Anurby87 dengan cara like comment share dan juga subscribe lanjut kita turunkan itu dulur Oke geng pengasapan sudah kita hidupkan dan kita beri pengasapan di sekitar pintu masuknya dulu geng berharap agar si lebah tidak ngamuk saat kita turunkan kita beri pengasapan terlebih dahulu dan kita turunkan lor itu yang atas lor selanjutnya kita turunkan dulu lor lebahnya sudah kita turunkan lor kotaknya maksudnya saya sekarang kita akan cek kondisi di dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sambil kita beri pengasapan lor Bismillahirrahmanirrahim kita langsung buka lor bismillahirrahmanirrahim semoga lebahnya tidak ngamuk ya lor itu lor jebakan yang kita pasang lor ini dulu ada lebahnya nih lor mingkat dan kemudian dihuni lagi lor alhamdulillah dan ini sisir sarangnya melintang nih lor seharusnya searah dengan frame nih lor ini bekas tali rafia yang dulu kita pasang lor ini lebahnya melintang nih enggak karuan nih lor nanti kita akan panen sekaligus kita betulkan sisir sarangnya lor jangan lupa bantu like komen share dan juga subscribe agar saya terus bersemangat lor memberikan konten-konten seputar lebah madu dan vegetasi lebah madu let's go kita panen geng kita lihat kondisi di dalam sambil kita beri pengasapan ya lor selanjutnya kita ambil sisir sarangnya satu persatu pengasapan tetap lanjut ya geng pengasapan terus jangan sampai putus agar lebahnya tidak ngamuk susahnya seperti ini lor kalau sisir sarangnya malang melintang ratunya ini kita biarkan saja lor kita tidak tangkap ataupun kita tidak kurung insyaallah aman lor yang penting jangan sampai amyar ini lebahnya lor lor madunya lor sudah nampak mendul aduh rukuh lor kamera ini rukuh nah itu lor madunya sudah kelihatan bendul kita ambil frame-nya dulu ya lor ini lumayan susah lor kalau tidak kita ambil jangan lupa lor jangan lupa lor sambil tekan tombol sub-break ya lor agar kami terus bersemangat lor wah kebuli kita beri pengasapan lebih dalam lagi lor agar si lebah kelapak-kelapak kita coba ambil semuanya ya lor bismillahirrohmanirrohim eh lor jauh sekandas lor kita balik lor aduh lor kugel lor aduh lor jatuh lor oh geng wah magi nih kacat lor ini lor terjatuh lor madunya sampai kacar di dalam lor nah kondisi dalam lor dan ini dia lor madunya lor joss gandos stop markotop dan juga lainnya ini lor wuh sisir sarangnya mantap lor ini bagus ini koloninya dalam artian ini di sekitar masih banyak vegetasi yang mumpuni lor inilah yang saya suka lor kita taruh di alam koloninya bagus madunya pun bagus selanjutnya selanjutnya madunya lor joss gandos selanjutnya kita ambil madunya lor dan akan kita ikatkan sisir sarangnya biar mereka mengikuti frame yang kita sediakan joss gandos lor joss gandos kita lanjut pengirisan madu lor madunya sampai meleleh hancur mati ini saya hancur selamat menikmati selamat menikmati nah ini sisir sarang kecil kita ambil kita ambil juga lor dan selanjutnya kita lakukan pengikatan sisir sarangnya untuk pengikatan kita menggunakan tali rafia seperti ini geng kita perkecil rafiannya dulu jangan besar-besar besar-besar nanti tebal susah kita perkecil rafiannya dalam pengikatan bisa menggunakan tali bambu lor ataupun yang lainnya yang penting bisa untuk mengikat sisir sarang selanjutnya kita lubangi di sini lor nah kita masukkan di dalam peti ini lor dan satu lagi lor sisi sebelahnya lor selanjutnya kita ikatkan ke hirung bentar lor ini belum ratain lor kita ratakan dulu wah madunya masih kita sisakan geng ya nah madunya kita sisakan nah seperti ini lor lanjut kita ikat nah kurang lebih seperti ini lor jadinya setelah kita ikat nanti kita kembalikan kita ikat semuanya dulu lor kita beri ikatan rafiannya satu dan satu lagi lor bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya silahkan tinggalkan komentar di bawah lor insya Allah akan kami bantu jawab sebisa mungkin lor yang penting komentarnya positif ya geng dua sisir sarang sudah kita ikatkan lor kita ikat lagi dalam pengikatan jangan terlalu kencang-kencang ya lor slow saja lor kalau kencang-kencang nanti malah merusak ini lor sisir sarangnya tiga sisir sarang sudah kita ikat geng masih satu sisir sarang kecil ini kita ikatkan juga lor walaupun kecil oke geng sisir sarang sudah terikat semuanya selanjutnya kita masukkan ke dalam kotaknya geng kita masukkan ke dalam lagi ya geng agar mereka petah di dalam kotak ini lor oh ini lor sebelum mereka amyar cepat-cepat dalam menaruh sisir sarang ya geng seperti ini geng sisir sarang satu ini kotorannya banyak sekali nih sambil kita bersihkan dulu geng agar lebahnya tidak kabur jangan sampai ngegencat lebahnya lor sampai gencat nanti bisa ngentuk ini ulat-ulat kecil ini lor bisa merusak sisir sarang nih kalau enggak kita bersihkan pelan-pelan saja ya geng nah selanjutnya kita lanjutkan memasukkan sisir sarang hati-hati tepannya jangan sampai terkencat ya sob hati-hati dan waspada dua sisir sarang sudah terpasang selanjutnya sisir sarang nomor tiga jangan lupa geng bantu tekan tombol sub break ya geng biar saya terus bersemangat geng satu sisir lagi mas bro nah ini tiap sisir sarang terakhir kita geser sedikit kita beri rongga yang kosong nih geng kita taruh pinggir yang kosong ini frame yang kosong kita taruh sebelahnya lagi lor nah seperti itu lor ini frame nya kurang apa oh ini lor jatuh enggak kelihatan nah seperti itu sob daraku dan langkah selanjutnya kita tutup atasnya lor dan akan kita kembalikan ke tempat semula semoga video kali ini bermanfaat ya lor jangan lupa dukung terus channel anorbi87 apabila video-video yang saya sajikan bermanfaat bantu subscribe bantu like bantu komen bantu share terima kasih sekian dulu sahabat anorbi87 semuanya pembenahan api serana pengecekan api serana dan pembetulan sisir sarang yang malang melintang semoga dengan adanya video kali ini bermanfaat ya lor terima kasih wabillahi taufiq wa tida ya walangafumlikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati